Rencana pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menata kawasan Danau Buyan menjadi destinasi wisata terpadu kini tengah dibahas intensif. Danau Buyan yang terletak di desa Pancasari, kecamatan Sukesade ini akan ditata dengan tiga konsep, yakni mass tourism, special interest tourism, dan thematic tourism. Rampungnya pembuatan detail engineering design dipresentasikan oleh pihak konsultan perencanaan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng di kantor bupati setempat Rabu kemarin. Dalam pemaparan master plan tersebut, Danau Buyan akan ditata dengan tiga konsep, yaitu mass tourism seperti outbound, taman bunga, tempat gathering, serta strawberry house atau wisata memetik langsung buah strawberry dengan menghadirkan spot-spot menarik lainnya. Sementara untuk special interest tourism akan digunakan untuk kegiatan perkemahan serta desain rumah pohon dalam tematik turism. Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyane mengatakan penataan Danau Buyan untuk menjadi tempat wisata alam, dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa Pancasari dan sekitarnya, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam waktu dekat, Pemkap Buleleng juga akan mempresentasikan detail engineering design ini ke pemerintah Provinsi Bali untuk dapat segera disetujui. Di KSDA untuk bagaimana penataan kawasan ini diberikan lampu hijau untuk menata dengan konsep-konsep sustainable, menjaga yang berdayaan. Kita punya potensi Danau Buyan. Sementara menurut Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiase, penataan kawasan ini sangat didukung oleh Dewan karena bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Memang dari dulu sebenarnya kita menunggu bagaimana pengembangan pengawasan kawasan di Buleleng Atas ini bisa terwujud. Karena ini potensi yang sangat luar biasa. Jadi intinya kami dari DPRD bilang sangat setuju memperkenalkan apasih bahkan mendorong. Biar ini bisa cepat terwujud. Selain pengawasan yang ketat, Pemkap Buleleng juga diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan tokoh adat, tokoh agama, dan para budayawan serta masyarakat sekitar agar tak ada permasalahan sosial ekonomi yang timbul dalam proses penataan Danau Buyan ke depan. Dari Buleleng, Pandewis, Maya Ainews, melaporkan.